Viral, mobil dinas milik Menteri Agama terobos jalur busway, jubir kemenang sebut diarahkan padwal. Setelah viral, mobil dinas Menteri Agama Yakut Chalil Komas disebut terobos jalur busway atau jalur Transjakarta. Jurubicara akhirnya buka suara. Jurubicara Kementerian Agama ada khas bi mengukapkan aksi itu dilakukan karena arahan padwal. Sebelumnya, video mobil dinas menang Yakut Chalil disebut masuk jalur busway atau Transjakarta berada viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh Agut X Selasa, 23 Juli 2024, pukul 9 lewat 35 menit. Dalam video itu terlihat, mobil dinas menang dengan plat nomor RI24 sedang masuk ke jalur busway yang sedang dikawal oleh petugas patroli dan pegawal. Tampak juga sebuah busway yang berhenti di depan mobil dinas menang itu. Jurubicara Kementerian Agama mengatakan peristiwa dalam video itu terjadi pada Senin 22 Juli 2024 pagi. Menurutnya, menang saat itu memang sedang dalam perjalanan ke kantor kemenang yang berada di jalan MH Tamrin Jakarta Pusat sekitar pukul 9 hingga pukul 10 untuk menghadirkan rapat. Dalam perjalanan mobil dinas menang Yakut mengikuti padwal untuk masuk ke jalur busway. Nah, kemarin saat lewat jalur busway di depannya sedang mengalami gangguan. Petugas terhadap Jakarta kemudian mengifokan kepada padwal dan akhirnya memutuskan pindah jalur. Ungkap Ana kepada Kaposat Kemrabu 24 Juli. Mobil dinas menang akhirnya memutuskan untuk keluar dari jalur busway karena bus tersebut sedang menurunkan penumpang akibat gangguan. Ana menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134, mobil berplat RI memang dapat masuk ke jalur khusus. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.